Intro Halo friend, balik lagi di R59 Racing Channel Dan tentunya sama gue Oke my friend, kali ini kita balik lagi di episode Ngobeng Ngobeng ya Pin? Kebanyakan episode sih lu, gue jadi bingung nih jadi apa Ngobrol bengkel ya? Ngobeng itu kita ngobrol bengkel Di samping gue udah ada koleon, penggawannya dari Restek Performance Restek Performance Oke Restek Performance, tapi JPS jangan tulis Restek Performance ya? Iya itu gak tau kenapa tipe salah tuh ya Soalnya kalau tadi kita ngetek Restek Performance Masuk Gang Dalam Gang Sering tuh banyak juga sih orang kayak gitu Banyak ya? Yang suka salah Jualnya roti Bukan kita buka cabangnya Cabang buka jualan roti Makan nanti, lah kok ini jualan roti Iya kan? Banyak banyak yang salah, ntar tuh mau diperbaikin juga sih Mau diperbaikin juga ya? Jadi kalau di GPS itu Restek aja gak? Restek aja, gak ada performance-nya ya? Oke Ya tadi sempet nih Tapi ya akhirnya kita muter balik Muter balik Gak jauh kan? Gak jauh Cuman berapa kilo ya? Satu koma Satu kilo Nah hampir gak sampai dua kilo tadi deket situ Oke my friend Jadi ini atas episode Mobeng yang kedua Dan kebetulan hari ini tuh spesial banget Kenapa spesial? Karena Ko Leon mau menyempatkan diri Untuk Berbagi cerita Pengalamannya Sebelum Restek ini Ke Motor ya? Iya Awalnya kan di mobil ya? Awalnya kan di mobil Nah kita kan cerita cerita Ya buat Mana tau ini menjadi motivasi teman-teman juga nih Ko Leon yang tadinya dulunya Beranggapan ya Saya juga gak tau kan Apa Ko Leon dari memang hobi Dari mana kan gitu Kadang-kadang kan ada orang yang beranggapan Wah hobi lu gitu Belum tentu ada masa depan lu Cerah kan Kita gak tau ya ini kita akan korek-korek gitu lah Oke lah kalau gitu Ko Leon Apa kabar Ko Leon? Baik Terima kasih waktunya nih Ya ini hubungannya ntar sama connecting router Gue gak dibagi barang kan repot juga ya? Hahaha Belum apa-apa udah dibocor nih Hahaha Hahaha Tapi pokoknya terima kasih banyak Ko Leon atas waktunya Sudah mau memberikan kesempatan kita R59 untuk diskusi lah Jadi intinya Kita mau Ya Bagi dong pengalamannya Ko Leon yang selama ini ya Ya Mungkin kita mulai dari Emangnya Dari apa ya Basicnya dulu deh Ko Leon itu memangnya Dulu apakah memang ada Pendidikan yang background itu tentang mesin kah? Atau tentang apa tuh dulu? Oke jadi kan saya dulu waktu pada saat Saya dari kecil ya dari umur 10 tahun Dulu udah pindah ke Australia Oke Ya pindah ke Australia Pendidikan di sana dari Apa tuh waktu itu masih SD ya? SD ya Oh di sini SD lah SD lah Sampai saya SMA lulus Habis itu saya sempat ngambil out ini dulu Bisnis Oh Ya karena kan cita-cita orang tua zaman dulu Selalu anaknya keluar negeri ambil sekolahnya bisnis Nah catet nih my friend Ini buat orang tua juga boleh denger nih Oke Terus dalam proses itu kan memang Koko saya yang paling tua Koko saya cuma satu sih Dia kan cusinya lumayan jauh umurnya Jadi ini anak mobil lah Main mobil Sering bongkar-bongkar di rumah Kan teman-temannya pada waktu Kokonya juga hobi Hobi Untuk bongkar-bongkar ngoprek-ngoprek mobil Ya hobi juga Jadi dari situ lah mungkin Karena kita dari kecil terbiasa ngeliat itu Jadi hobi kan Waktu saya umur berapa ya Saya start itu mungkin sekitar umur 17 tahun 16 tahun ya 16 tahun Saya bantu-bantu tuh Bantu-bantu koko bongkar Di Australia Di Australia Nah abis itu umur 17 tahun Saya coba bongkar mobil sendiri Karena waktu itu kan udah punya mobil tuh Sebaru Akhirnya udah bongkar-bongkar sendiri umur 17 Masih sekolah itu Masih sekolah Masih sekolah Jadi akhirnya waktu itu saya putusin Bisnis kan ya maksudnya gitu-gitu aja gitu Saya cepet ngambil 2 semester Akhirnya Saya beralih Ngambil ke Otomotif Oke Jadi Start awalnya Start awalnya itu Start awalnya disitu Ngambil otomotif Memang dulu sempet terkendala Terkendala izin orang tua sih Dia bilang lu Ya namanya kita Di sekolah ini jauh-jauh Lu ngapain sih sekolah lu Gua sekolah yang jauh-jauh Mau jadi mekanik mau ngapain Gitu lu Udah sekolah bisnis aja Ntar pulang lu lanjutin bisnis gua Begitu Karena orang tua selalu berpikiran begitu Akhirnya terus kita lanjutin Bisnis-bisnis di otomotif Ya sampai 4 tahun Akhirnya lulus ya Tapi dalam proses itu Kita dulu mainnya mobil doang Mobil doang Jadi kita Saya sempet kerja di bengkel mobil Sama 3 tahun Habis itu Ya banyak lah keliling lah Karena teman-teman di otomotif Juga kan disana rame ya Orang-orang bule Tapi kalau orang Indonesia Hampir gak ada Gak ada Itu jurusan mesinnya Mesin apa tuh? Mesin bakar Jadi semua Semua mesin bakar itu satu kejurusan Oh satu jurusan ya? Mau itu dia industri Mau jenset Mau apa Jadi semua disitu Satu jurusan gitu Gitu Empat tahun Empat tahun Terus kuliah disana selesai Selesai ya Karena Waktu itu Koko saya kan udah pulang Indonesia Saya ngeliat dia udah maju nih Bantu usaha bokap Begitu Ngiat bisnisnya bokap udah maju nih Mau bisnis bokap udah jalan kan Jadi koko udah pulang Dia udah jalan Saya bilang wah enak nih Saya bilang gitu Dah mati saya Memang otomotifnya Satu bidang yang kita hobi Tapi kalau kita misalnya Tidak bisa mendapatkan penghasilan yang cukup Untuk menjalankan hobi Tetap saya trepot juga Makanya saya pikir udah pulang aja deh Pulang nanti saya kerja Sebagai kontraktor kan bokap kontraktor Nah kembali kontraktor Ntar punya uang Hobi Baru jalanin lagi Lagi hobinya Gitu Akhirnya 2007 Eh Katanya 2017 Kalau gak salah 2017 Aduh enak 2007 2007 saya pulang Oke dari Australia Dari Australia Sudah setelah lulus itu berarti Sudah setelah lulus saya pulang Udah punya tekad tuh udah Mau tinggalin semua deh Hobinya Mau tinggalin dulu nih Mau kerja dulu Oke Akhirnya dari 2007 Belajar kerja proyek tuh Kerja proyek Sampai dengan 2009 Udah lumayan proyeknya Gede-gede Ada lah Abis itu 2009 Akhirnya Punya uang Ya kita beli motor lagi Eh beli motor waktu itu Beli motor Motor apa tuh Waktu itu motor apa tuh Ninja 2 setengah karbu Ninja 2 setengah karbu tuh Ninja 2 setengah karbu Karbu tuh pertama kali motor sport tuh kan ya 2008 2 silinder Akhirnya karena punya uang dari kontraktor Ya kalau waktu itu main mobil Belum banyak lah temen-temennya Akhirnya pas temen-temen kita Waktu saya pulang di Australia Kan saya tinggal di Lampung tuh Temen-temennya temen-temen motor Oke Beli motor lah Coba oprek lah Inilah Lumayan Ayo kita balap yuk Sentul kata temen gitu Oh gitu Nah dari situ kita udah start balap tuh 2009 Berarti jaman-jamannya Balap-balap komunitas-komunitas itu dong Iya Komunitas-komunitas Ninja yang rame banget tuh dulu Ada yang OMR Iya OMR OMR Ninja Komunitas lah Yang 150 juga 250 juga Ya Apa itu namanya saya lupa 2007 Tetap IRS ya waktu itu ya Iya Indospeed race Cuma Waktu itu si Ninja 2.5 itu masih OMR Iya Kawasaki Abis itu tahun berapa gitu mereka baru masuk ke Jurnas kan Yang lada waktu itu udah lawan Honda Tapi waktu ini belum ada R25 Belum ada Belum ada R25 belum ada Berangkat tuh dari Lampung Dari Lampung Tapi motornya udah dioprek sendiri? Udah dioprek sendiri Karena kan basic mesinnya sama Sama Metal Crankshaft Metal Terus Senderhead kurang lebih Gitu-gitu lah Terus kita sempet konsultasi sama temen-temen disana Diapain aja Gitu Ya gitu akhirnya ya lumayan Waktu itu pada saat belap ya Kedua Ketiga Satu Gitu juga waktu itu kita membalapnya masih dari Lampung kan Oh Joseph Kevin tuh pertama kali Oh iya tau dong Joseph Kevin Ya Joseph Kevin pertama kali ke Janta kan bareng sama kita Dulu dia masih balap-balap di kampung lah gitu Oh iya 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 Nah dari situ kita balap Akhirnya sampai 2015 2015 tuh yang namanya kita balap ya Uang proyek terus ke balap terus 2015 akhirnya kita putusin off dulu ya Saya bilang gitu 2014 lah 2014 kalo gak salah Akhirnya 2015 saya fokus lagi ke proyek Oke Ya memang itu proyek tuh berjalan Cuma saya fokusin lagi gitu Ya Nah karena kebanyakan main di motor juga Karena proyek juga kadang terganggu Terganggu pasir lah Sita waktunya Betul Nah 2016 Abisnya mulai lagi nih Mulai lagi tapi kita sudah Proyek masih jalan Waktu itu kita diminta Karena kan waktu itu kan era Era dari karburator ke injeksi tuh Ya iya Nah karena memang saya sudah terbiasa dengan Mesin-mesin yang berbasic injeksi Atau issue programmable Jadi 2016 kita diminta perbantukan untuk di Waktu itu pertama kali TJM balap Asia tuh Sama Emanuel Pratna TJM waktu itu 2016 2016 Oke Asia akhirnya kita Sampai 2017 2016 2017 2018 Saya gabung sama tim Malaysia di Asia Oh Malaysia Malaysia Di Asia nya ya Kalo di lokal kita masih belum punya tim Jadi waktu itu kita masih bantu Bozimi Bantu Bozimi 2016 Kalo gak salah 2015 2016 Gitu Waktu pernah saya off tim sendiri Akhirnya saya bantu di dunia motor tuh Di 2015 2016 2017 TJM 2018 Saya tim Asia Sama saya bantu nasionalnya di Kare Waktu itu Kare balap spot 250 kan Iya Terus Terus saya belajar kali balap bebek Itu 2019 malahan Oh 2019 baru main Baru main bebek Motor-motor bebek ini Oke Jadi Agak sedikit berbeda Karena kan basic ini kan Motornya lahirnya Berbeda ya Sama motor-motor sport Iya Ini gak ada metal Gak ada metal Bearing Terus dia Mesitnya Durability nya sangat rendah Terus Secara manufacturing nya Juga berbeda-beda Iya Jadi Sampai sekarang pun Kita masih Berusaha gimana caranya Setiap kali kita bikin mesin tuh Power nya sama Oke Karena variasinya sangat tinggi banget Variasi power nya Iya Walaupun dengan mesin baru Walaupun dengan mesin baru Dengan camshaft yang sama Komponen sama Tapi power nya berbeda Power nya berbeda Iya Kalau menurut Analis Saco Leon tuh Iya Kenapa bisa begitu Kalau saya lihat kan memang Cost Namanya ini motor yang dipakai untuk harian Jadi mereka mau Mau Ngecut cost produksi Yang mungkin vendor nya Berbeda-beda Iya Mungkin vendor nya berbeda-beda Jadi secara detail pun mereka Enggak Enggak fokuskan Di mesin bawah nya Karena motor ini kan Motor motor komputer ya Buat orang dari A ke B B ke C Jadi mereka enggak fokus Jadi cost nya bisa rendah Oke Jadi itulah salah satu penyebab nya ya Penyebab nya iya Karena enggak Enggak apa namanya Ya itu Istilah nya kalau kita bilang Quality product nya itu enggak Semuanya 100% Betul Enggak di Enggak di fokuskan lah Iya Betul Oke Jadi mungkin kalau misalnya kita bisa tahu celah nya dimana Untuk bisa Menyeragami mesin ini biar bisa sama mungkin kita harus cari sendiri Harus cari sendiri Harus cari sendiri Jadi satu mesin ini yang mana nih yang Kok kenapa sih yang mesin ini Terkadang bisa bagus banget nih Baru hidup jadi Langsung bagus power nya Tapi kalau yang satu lagi Kenapa bisa bedanya sampai 2 HP Nah itu kita harus tahu perbedaannya apa Terkadang itu Ada perbedaannya Kita gak bisa lihat dalam kaset mata Oke Jadi apa yang Koleon lakukan itu kok Biasanya Biasanya paling awal itu Ya crankcase Kita Cek dulu dari Mungkin jalur olinya Jalur olinya utama Jalur olinya utama Abis itu Clearance bearing nya Terus dari crank shaft nya sendiri Jadi ini kan sekarang Makin tahun ke tahun ini Kalau kita lihat Kode produksi nya semakin Besar ya Dia ada kode produksi yang semakin besar Nah memang ada perbedaannya Kalau untuk Produksi yang paling terakhir ini Memang crank shaft nya jauh lebih berat daripada yang Dulu awal-awal Awal-awal Gitu Jadi kita harus cari disitu Harus cari disitu Bener-bener detail lah Harus detail di mesin bawah Ditimbang lah Ditimbang lah Apalah gitu Jadi cari Apa sih perbedaannya gitu Bener Karena sangat resiko Kalau misalnya kita nanti Suatu saat kita mau Ganti crank shaft baru Di lapangan Yang kita gak punya fasilitas Dino di lapangan Atau di daerah Itu sangat mempengaruhi Performance kita di Di lapangan Iya 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 Makanya kan selama ini Banyak nih Koleon Apa namanya Ya motor misalkan Udah bagus nih Tiba-tiba Kelapangan Repair Ganti Abis repair malah gak enak ya Iya malah ilang tenaganya Memang Banyak-banyak hal kayak gitu Jadi kita utamakan itu Kalau misalnya Kita sudah di lapangan Biasanya Dari sini kita tahu Powernya bagus Udah sesuai harapan Apabila nanti kita mau Repair di lapangan Itu kita repairnya minimum aja Paling kita Ganti oli Cek kampas kopling Begitu Jadi kita gak repair besar Gak repair besar ya Jadi kita usahakan Di lapangan itu Sudah pekerjaan minimum Jadi kalau misalnya Memang ini mesinnya ada trouble Daripada kita repair Kita mendingan siapin spare engine Oke Gitu Better kayak gitu ya Daripada ini dibongkar 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 Diganti-ganti Diganti belum itu bener Jadi lebih mending kita Gak naik spare engine Oke Gitu Nih menarik nih Tapi kalau Leon Kalau saya kan nih di racetrack nih Nih banyak-banyak mobil balap nih Nah Kalau cerita tadi kan selalu dengan urusannya Pulang dari Australia tuh mainnya motor Motor aja Terus kok Bisa ada banyak mobil Mobil balap Oke jadi Pada saat saya pulang dulu 2007 Saya sempat tinggal di Lampu tuh Bantu terus proyek kan Nah 2012 ini Kan kakak saya juga udah Kita semua kerjaan udah jalan Ada teman-teman berapa dari Australia Kita buka bengkel mobil aja Yuk kan lu bisa tuning Kata ya Tapi saya gak bisa full time Yaudah gak apa-apa Akhirnya kita beli mesin dino mobil tuh 2012 sih bengkelnya bukan 2012 2012 Jadi hobi motor itu Hobi lah Istilahnya buat ngisi waktu Iya Seneng dengan kecepatan lah Iya Karena kan waktu itu mau main mobil Ya baru awal-awal Mobil kan mahal tuh Kalau disini Mahal banget dibandingin sama di Australia Jauh Jauh banget Jauh banget Jauh banget ya Jadi kalau mobil di Australia itu Mungkin kalau kayak Subaru Mungkin sekarang sekitar 300 Serius Kalau jaman saya dulu Cuma 350 juta baru Serius Yang disini udah bina Dua miliaran Satu miliar Tujuh ratus Ada yang tujuh ratus Satu miliar Tiga kali lipat ya Mainnya motor dulu Kita buka bengkel ini Awalnya memang fokusnya ke mobil Tapi saya belum full time disini Jadi kita ada orang urus Urus bengkel Ya selama mungkin sekitar 5-6 tahun Ya karena kita gak fokus disini Akhirnya kita suruh orang kerja Akhirnya kita Yang partner yang lain Gak nyanggupin Gak sanggup Karena memang bengkel itu Untuk proses mencari namanya Kan berdarahnya Bertahun-tahun ya Tahun sendiri lah Gitu Jadi akhirnya Yang partner lain Memutuskan untuk tutup Akhirnya saya take over bengkelnya Saya gambling aja udah Ada dana proyek Udah kita take over Waktu itu Barisan ada hutangnya berapa Kita tutupin Akhirnya kita lanjutin Oh tapi dia sendiri Gak sama temen-temen Gak Gak Kita udah saya sendiri Nah masih mobil Masih mobil Masih mobil Masih mobil Masih mobil Kita kerjain ada beberapa banyak Ya lumayan sih sebenernya ketutup Cuma Begitu saya nyobain Motor Ke motor Secara profesional tapi ya Bukannya kita coba-coba bikin motor Secara profesional Saya rasa kayaknya uangnya lebih rendah di motor Maksudnya rakyatnya juga mungkin lebih banyak kali ya Kita memang dari dulu identiknya gak ngambil orang harian sih Gak Kita gak pernah bikin motor untuk motor harian gitu Mobil pun begitu juga Jadi mobilnya memang kan kebanyakan mobil harian yang buat kebut-kebutan ditolak Kalau misalnya sekarang motor jamannya night ride gitu Iya 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 Jadi sistemnya project Nah begitu saya merambat ke motor kok kayaknya uangnya enak di motor ya Tapi kita memang harusnya kerjainya secara profesional begitu loh Iya Nah akhirnya 2018 Saya putusin proyek dulu saya stop Serius? Proyeknya stop? Saya stop udah Maksudnya proyek itu stop karena Proyek itu memang enak uangnya Cuma tingkat level stressnya beda Pasti Saya ambil proyek terakhir Saya putusin 2019 Saya fokus di motor Oke Gitu 2019 bener-bener fokus di motor itu udah Yakin Karena pengennya jadi pengen motor Mobilnya masih ada Cuma ini Mobil-mobil sendiri Oh ini Pada di atas-atas semua Digantung Digantung Kalian sini kalau kita gantung Gantung helm Gantung merpak Mobil digantung Mobil digantung Udah gak kepake lagi Udah gak pake lagi Yang ini sih masih kepake Cuma saya belum ada waktu Belum mendapat moodnya buat kerjain mobil gitu Karena kita Ya syukurnya di tahun 2 tahun ini Kita ada agak lumayan lah orderannya Karena performance kita di tahun 2021 2022 ini orderan motornya agak lumayan Agak lumayan Agak lumayan banyak Sekarang nih Sekarang nih siapa yang gak kenal restek my friend Mungkin dari Sabang sampe Marokya itu Rata-rata semua pengen bikinnya kesini Ke restek ya Gak juga lah Gak juga Ya walaupun rejeknya memang sudah ada yang ngatur ya Masing-masing ada porsinya Tapi Sebagian besar Mungkin dari 100% Mungkin 80% 70% kesini Ya kita ada penumayan lah Kita just tahun ini banyak tim di Sulawesi memang Oh banyak tim di Sulawesi ya kan Banyak tim di Sulawesi ya kan Iya 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 Untuk region ya Untuk region Kalau untuk one prick Kita emang udah batasin Hmm Karena kalau menurut saya itu tidak mungkin Kualitas sama kualitas itu bisa seiringan Iya Kalau kualitasnya makin banyak Pasti kualitasnya menurun Pasti ya Karena kita SDM nya gak mungkin semua bisa setara kan Iya Jadi Jadi Kita upayakan Dengan maksimal orang yang ada Kita bisa mengasih performance yang bagus Bagus gitu Oh oke Jadi kenapa dibatasin ya Karena Ya kalian itu menjaga kualitas ya kok Iya betul Kalau semakin banyak juga Nanti misalkan ternyata Oh tim ini Dua tim ini nih Ada di top terus Yang ini ada di bawah Iya Begitu Memang memang terkadang kan ada perbedaan skill pembalap Hmm Tapi kalau bisa jangan jauh jauh amat Jangan jauh jauh amat ya Maksudnya Bisa nempel-nempel Gitu Paling nggak dia sama-sama di Tent Begitu Ya bisa bisa bersaing lah Gitu Nah kalau boleh tau nih Untuk tahun 2022 ini nih Berapa tim Misalnya di One Trick itu berapa tim ya Ada RMS Ehm ASR Terus Merah Ada 4 atau 5 tim One Trick One Trick Oke 4 atau 5 tim Di luar Motoprik Di luar Motoprik Motoprik Sumatra Motoprik Sumatra 1 Ada Tori 2 2 Sulawesi 4 Sulawesi 4 Sulawesi 4 Jakarta Regen 2 nggak ada Regen 2 nggak ada Semuanya fokus Regen 2 ada 1 Ada 1 doang Ada 2 motor ya Ada 2 motor Tim baru Raja Air ini Kalau Raja Air mainnya di Sumatra Oh dia mainnya di Sumatra Sumatra sama One Trick Oke Gitu Nah menarik nih Kan sebelumnya Ko Leon kan ditegur nih Atau orang tua kan Dulu kan tuh Lu ngapain lu ke sekolah jauh-jauh kuliah Ngambil Apa Otomotif lu mau jadi mekanik Iya Nah sekarang dengan Dengan kondisi yang sekarang Melihat seperti ini Orang tua berkata apa tuh Ya akhirnya dukung sih Maksudnya ya Jujur aja waktu pada saat saya Di kontraktor dulu Banyak merepotkan dia Oh gitu Jadi di satu Jadi gini Saya memang punya satu kelemahan Yang memang Saya terkadang nggak bisa marah Oh Sama anak buat tuh jarang bisa marah Nah Jadi saya Undok-undok tuh Saya simpan sendiri aja Oke Nah kalau kita di kontraktor kan Nggak mungkin kita Ehm Mau Misalnya kita PT nih sama tukang Kita mau pasang batas sendiri Nggak mungkin Iya kan Nah Di otomotif ini Satu-satunya bidang Yang walaupun saya tidak ada Siapa-siapapun Saya masih bisa kerja sendiri Walaupun pelan Oh Begitu Kayak memang orang tua Marah gitu kan Setelahnya Lu punya tambang emas Atau lu nanam singkong Ngomongnya begitu Ehm Tapi ya saya rasa Saya nyaman disini Karena memang jujur aja Mungkin Ehm Hidup di Australia itu Dulu kan nyaman ya Iya Jadi kita ngeliat orang itu Selalu Kerjanya mengambil Apa yang Ada di hatinya Passionnya Iya Bukan berarti dia bekerja itu Untuk menjadi kaya Dia bekerja mengikuti passionnya Tapi karena dia bekerja secara profesional Ujung-ujungnya Secara finansialnya juga kuat Menaik Meningkat Gitu Sama juga di Indonesia kalau saya bilang Bukan-bukan berarti mekanik itu Taraf-taraf hidupnya Berbeda sama yang lain ya Ehm Malah Kalau kita bisa bekerja dengan secara profesional Kita bisa menunjukkan prestasi Banyak kok Tim-tim owner yang di luar sana Punya-punya kapasitas budget Finansial yang kuat Bisa berani bayar Bisa kok Gitu Yang penting kita kerjanya profesional Kerja profesional dan menunjukkan kualitas kita ya Ya benar Ya kalau sama owner Semua itu pasti conflict of interest ada Maksudnya kok Ada motornya lebih kencang Ada motor kita lebih kencang Ya itu kita bilang itu adalah rezekinya gitu Iya Karena balapan itu gak semuanya teknis dan Dan persiapan Ada rezekinya juga Ada rezekinya juga Betul lah betul 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 Ya gak mungkin juga kita yang misalnya Kayak Koleon itu kan Kita anggap udah sebagai seniman nih kok Ehm Orang pekerja pekerja Mesin-mesin ton up gini ya seniman lah Seniman betul Seniman lah Dia berkreasi kan berdasarkan kenalan Iya Insting hati Hati Kenyamanan dia kerja Ya gitu Maksudnya ya gak bisa Motor ini tiba-tiba kita Oh bikin Terus langsung kencang Itu gak bisa juga Gak bisa juga Semua butuh proses Butuh proses Butuh feel ya kan Oke Keren banget kok Gue baru tau nih Gue nanya-nanya Bener jadi Ya inilah maksudnya Kita ngobeng ini Ya kita pengen tau sih Sharing lah ya Ya sharing Kan setidaknya begini Saya juga jadi motivasi Dan teman-teman semua Juga jadi motivasi Ya memang kelebihan saya Mungkin lahirnya dari keluarga Yang maksudnya Ada lah ya Jadi Prosesnya itu Mungkin untuk riset dan lain-lain Kita masih bisa Masih bisa nombok sendiri Memang kalau kita lihat teman-teman yang lain kan Ya ada yang mungkin Mungkin musik kerja satu minggu Untuk bisa beli ini Dan riset Ya memang Mungkin kelebihan kita itu aja sih Ya itu kita beruntungnya Bersyukurnya begitu Ya 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 Tapi bukannya hal ini Gak bisa dilakukan sama yang lain Betul Sekarang kalau misalkan kita Misalnya terakhir yang Dari keluarga yang mapan juga Tapi kalau misalkan Gak punya kemauan Gak punya passion-nya Ya Percuma Bener Mau dikasih duit Segedong juga ya Abis Abis aja Gitu aja Ya tapi ini kan ada Ada apa ya Ada benefit Bener Ya dari pertama kali Dulu pas mobil Bengkel ini buka Itu ya kita Justru saya gambaran Mau untungnya itu Baru tahun ini Oke Dari Dari 2012 2012 Berarti 10 tahun 10 tahun Dan ini baru ngerasa Baru ada kayaknya Mau untungnya tahun ini Gitu Itu my friend Buat kalian juga ya Jadi buat yang mungkin Mau coba usaha juga ya Mau coba usaha Ya Apa namanya Ya bahwa itu tuh Gak mudah Gak serta-merta Kita sekali usaha itu Langsung mendapatkan hasilnya Yang besar Walaupun kita punya modal sekalipun ya Karena prosesnya itu Untuk kita bisa Bermain di Top level itu Butuh proses Butuh pengorbanan Pengorban itu bukan selalu uang ya Waktu Keluarga Gitu Jadi ya Semua itu dalam proses ini Kita butuh Support system yang kuat Iya Bukan dari Teman-teman aja Atau pekerja Ya dari keluarga juga Keluarga juga Karena pengorbanan Di racing ini Gak gampang Gak gampang Gak gampang Ceritain dong pengorbanan Gimana tuh Pedih-pedih aja kok Ya kalo di racingnya Pengorbanannya begitu lah Waktu pada saat Apalagi pada saat pandemi ya 2020 Setelah awal pandemi Itu bener-bener gak ada Balap sama sekali atau Sekali-sekali doang Ya itu kita bener-bener Gak ada pemasukan Bener-bener Bener-bener gak ada pemasukan Ya kita Saya kalo saya pribadi Untuk bengker bisa berjalan Yang ngandelin tabungan kita Yang dari proyek Waktu itu Oh gitu Ya keluarga Ya kita mesti tenangin kan Biasanya Ya penghasilan dari proyek Sama penghasilan dari bengker Kan jauh berbeda Jauh berbeda Iya Jadi ya Dukungan istri juga Penting banget Kita sabar ya Nanti kita mungkin tahun depan Kalau balapnya udah ada Kita ada prestasi Baru ntar enak Gitu Ya untungnya istri Dukung aja sih Maksudnya ya bukan Bukan terkadang kan Dari enak ke gak enak Kan tiba-tiba Dubah Ribut lah Apalah semualah Gitu Kalau misalnya secara statistik Kan Masalah problem financial Itu ada problem Percaraan paling tinggi Paling tinggi Itu paling tinggi Kayaknya kasus itu Yang paling utama Iya paling utama Jadi gimana kita caranya Menenangin semuanya aja sih Maksudnya kita Memang paling susah ya Saya mesti Bisa bersenyum Di dalam kondisi susah Biar mental anak-anak pekerja ini juga gak drop Iya Gitu ya Kita gimana ngebentuknya aja sih Betul Setuju sih Dan anak-anak disini kebanyakan pada saat tahun 2020 itu Kita jelaskan mereka Nggak ngeributi masalah gaji kok Kondisi kita gini Adanya begini Tempat tinggal Ada di atas Kalau ini Kalau makan kita masih bisa Gitu Saya bisa bantu uang makan Cuma Saya gak bisa kasih lebih Karena balapannya juga gak ada Tapi untungnya mereka mengerti Mengerti Dan makin rame disini malah Malah makin rame ya Jadi untungnya kita disini Sebenernya SDM kita sendiri Sekarang udah ada sekitar 9 orang Yang menetap di bengkel Oh yang menetap di bengkel Oke 9 orang Jadi ngurusin berapa motor tuh Ya terus Karena kita kan motornya aja Kalau kayak one take ada sekitar 13 ya 13? 13 motor ya Eh done Ada sekitar 13 motor Jadi ya kita harus Bisa Memanage Memanage terus Manage waktu Manage kapan ini motor harus di repair Atau kapan kita harus siapkan engine spare gitu Nah kebetulan memang kita dari bulan Desember waktu itu Kita gak off Kita gak ada off Misalnya oh libur dulu ini 2 minggu Gak ada Kita terus jalan terus Jalan terus nyampe sekarang nih Jalan terus Karena buat saya itu Waktu pada saat dibalapan Seri penentu tuh seri 1 Iya Seri 1 tuh seri penentu Seri penentu Kenapa tuh kok? Karena kalau misalnya kita di seri 1 bisa perform Poin yang kita banyak Kita seri berikutnya bisa agak senggang Agak senggang ya Dan seri 1 itu Adalah hantaman pertama Untuk menjatuhkan mental orang Oke Itu terketahuan kok Oh iya gak apa-apa Gak apa-apa ya Maksudnya gini biar-biar yang lain juga Biar termotivasi Biar termotivasi Kalau seri itu kan kebanyakan Ah baru seri 1 ini Baru seri 1 ini Ah nanti seri 2 deh Ah nanti seri 3 deh Gak taunya bebok belur Iya Makanya racing ini gak bisa macem-macem Karena memang tim owner ini Bener-bener buang uangnya kan gila Gila Kayak kita dari latihan aja ya Kita misalnya 2-3 Kemarin kita latihan 3 pembalap Itu ban 30 piece Ban 30 piece? 2 hari 2 hari? Udah kayak balapan kok Udah kayak balapan Makanya Uang yang dibuang itu kan gak sedikit ya Jadi kita harus kasih prestasi penuh gitu loh Paling enggak ya Ya performance-nya bagus lah Performance-nya bagus Ya kita gak boleh Gak boleh Apa namanya Ketipu sama kondisi yang Oh masih bulan depan ah Jadi ya memang Paling susah itu Mau motivasi diri sendiri Untuk bisa terus Berkarya itu Berkarya ya Itu yang susah Itu susah Kalau kita motivasi orang lain mungkin gampang Gampang Lu harus begini Mungkin karena kita bicara Karena kita punya prestasi Iya Tapi yang mau kasih kita motivasi siapa? Iya Itu yang susah Iya Kita saya ada juga kok ketemu juga titik jenuhnya ada Mungkin 2-3 hari kita off gitu Nanti kita Nonton lagi video YouTube yang Ulangan One trick setahun lalu gitu Biar kita bisa motivasi lagi Oh termotivasi lagi Termotivasi lagi Termotivasi lagi ya Kita secara manusia Gak bisa selalu mengandalkan orang lain Untuk memotivasi kita Iya bener Kita harus cari cara kita sendiri Untuk bisa motivasi diri sendiri Keren ini my friend Keren ini Itu yang susah memang Susah itu Susah banget Susah Susah Bener Kadang-kadang saya juga ngalamin gitu Kita motivasi orang Tapi ada satu titik itu kayaknya aja Kadang kita kalau ngomongin orang pintar banget Iya Begitu kita lagi down Siapa yang motivasi Iya bener Aduh hidup gua bener gak nih jalan yang gua pilih ya Bener Yang gua tempuh ini bener gak ya Gitu Kadang-kadang begitu bener Yang penting itu Begitu kita punya tujuan hidup Tanpa ada penyesalan Kita harus gas terus Harus gas terus ya Harus gas terus Dengan profesional Baru orang berani bisa Bisa Istilahnya Berani bayar lah Makanya kenapa Selain itu juga kan Biar kita bisa mengikat sponsor Itu kita sebenernya bukan selalu prestasi Mungkin kalau di Indonesia prestasi Karena semua pihak sponsor Biasanya mengerti mengenai balap Tapi kalau di luar negeri tidak semua sponsor itu mengerti balap sebenernya Jadi adalah presentasi diri Presentasi tim Kenapa motornya harus rapi Mungkin kenapa kita sebagai mekanik penampilan juga harus rapi Itu biar menarik sponsor Karena tidak semua sponsor itu mengerti balap Bener Dia cuma mengerti pandangan luarnya aja Iya Oh rapi nih Padahal tim itu gak pernah menang gitu misalnya Itu yang penting juga Jadi itu banyak kita belajar juga dari orang di luar negeri Di Eropa gitu Ya mereka cara mengikat sponsornya begitu Tidak harus dengan performa selalu Tidak harus dengan performa selalu Ya Tapi kalau misalnya dengan performa Nanti bisa masukkan lebih besar Lebih besar Gitu Ini pengalaman nih my friend Jadi ada sebuah pengalaman Untuk menjalankan Apa namanya racing tim itu ya Yang utama Yang utama adalah Rapih dulu lah Rapih dulu ya Nanti belakangan Misalnya itu bisa menyusul Iya Betul Jadi presentasi Ya Karena kalau presentasi ini kan tugasnya nanti operasional manager Iya Gimana dia mengayomi kru-kru nya Biar tetap rapih Nah Tugasnya engineering Kita dibelakang untuk mempersiapkan pesini yang bagus Iya Ya kalau misalnya udah rapih bisa perform Itu gampang banget dapet sponsor Gampang banget dapet sponsor Iya Terus ada kendala gak kok di tahun-tahun sekarang ini setelah pandemi ini Jangan masalah sponsor Enggak ada sih ya Kita dari tahun lalu 2021 Itu karena memang balapannya Terputus-terputus ya Putus nyambung Ya untungnya sponsor masih bisa masih bisa ada keluarin dana Mungkin karena kita ada prestasi juga ya Prestasi ya Nah di tahun ini Kita langsung-langsung berjalan lanjut dari tahun lalu Mungkin ya karena prestasi berdasarkan prestasi 2021 Nilai sponsornya bertambah Nilai sponsornya bertambah Bahkan tahun kemarin Mau saya juara Nasional kan Juara nasional ya Di dua kelas ya Dua kelas ya Di expert sama di novice ya Di expert sama novice di One Prick One Prick Gitu Karena eventnya baru itu aja kan Karena event baru itu aja dan kemarin Wah keren banget nih Oke kok Nah untuk mendukung Untuk mendukung itu semua Perform mesin yang mumpuni lah Andal Tentunya kalian juga punya pengalaman Dengan spare part Part-part yang berkualitas Oh pasti 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 Yang tidak kecil Jadi Yang pertama kita ganti Connecting road Connecting road Connecting road Connecting roadnya Kita pakai produknya ASIM ya Dari dulu Forest 1M nih Dari dulu Dulu masih diem-diem ya Masukin ASM masih malu-malu Masih ini lah ya Masih Test, stress, trial Jadi dulu Pada saat kita awal-awal meeting regulasi aja kan Ini pasti mau jualan Tapi ternyata Memang karena kekuatannya bagus Terus barangnya emang bagus Lebih durability lebih bagus Ujung-ujung kebalapan jadi lebih murah Tetap orang pakai juga Iya Padahal kemarin nggak komen loh Waktu kita meeting regulasi itu Saya kan nggak komen Nggak ngomong saya Saya takut Tapi saya mikir juga Kalau misalnya itu ya Mesin jadi lebih awet Karena kalau misalnya kita ganti Connecting roadnya aja Itu kita berani pakai sampai 2-3 seri Oh gitu Karena AS-nya Biasanya? Biasanya satu seri ganti Kalau nggak putus pasti stunnya Oh gitu Jadi pengalaman memang udah pengalaman Kalau pakai connecting road standar Satu seri Satu seri harus ganti Harus ganti Udah punya pengalaman Atau kilometer Kita biasanya lebih cenderung ke kilometer sih Iya Mungkin kalau misalnya kita main di sirkuit besar Itu 300 km maksimal Maksimal Kalau lebih dari itu kita harus ganti Kita harus diganti Jadi sebelumnya itu nggak diganti terus putus Putus Macem-macem lah Bengkok lah Putus lah gitu Kalau kita ganti mesin bawah kita udah nggak pikirin Maksudnya kita nggak pikirin Oh setangnya putus nggak ya Setangnya putus nggak ya Oke Malah sekarang kita lebih bikinin ke pen piston Kadang Kalau umurnya udah Di atas 300 km Untuk sirkuit besar Itu kadang pennya suka putus Ya lah 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 Ketik kan dia Ada titik jenduhnya dia juga Boleh kok Nanti saya yang bikin aja Oh gitu ya Iya dong Bikin piston dong nggak Pak Asim udah Perkesannya udah bikin piston belum nih? Udah bikin Udah bikin Udah bikin Piston ya Piston sama power clap Oh piston sama power clap Betul Kalau pistonnya memang kita kerjasama sama KTC kita kok Kalau power clap kita bikin sendiri Bukan kita bikin di publik sendiri ya Kebetulan temen saya dulu waktu pada saat Di Australia Di Australia pada saat kuliah Dia sekarang manufacturing Valspring Oh di Australia Di Australia Oke Orang bule dong berarti? Orang bule Wow dia udah manufacturing Valspring Akhirnya kita coba Waktu itu bagus Jadi sebelum Valspring itu sebelum kita jual Kita udah pake dulu 2 tahun Oh Kita pake dulu sendiri 2 tahun Powernya bagus Durabilitynya oke Baru kita coba jualin pelan-pelan Ya sekarang udah lumayan Sekarang udah lumayan Udah lumayan Iya jadi banyak tuh Apa namanya Valspring Australia Ya ini Hahaha Kita memang bikin di sana Di sana itu tempat bikinnya kayak segini doang nih Kayak home industry Kayak di garasi rumah Tapi dia dikawasin industri Tapi tempatnya kecil banget Tempatnya kecil banget Di sana dia produksi Valspring Semua tipe Valspring Dengan kita tergantung kebutuhan kita Oh Jadi dia bikin itu Majoritas kan mobil Mobil drag Ya mobil-mobil balap yang V8 Porsche Ferrari juga dia bikin Jadi tergantung kebutuhannya Jadi secara prosesnya Mecha Coil Dari bahan Mecha Coil Abis itu Mecha Hardening Hardening ya Hardening tempat lain tapi bukan sendiri Oh bukan sendiri Mecha Hardening sendiri tempat lain Balik dia Namanya cycle test Ya cycle test Cycle test dulu Sampai berapa juta Sampai berapa juta kali Baru nanti dia analisa Nah kalau misalnya memang masih gagal Dia ubah lagi Coilnya Atau ganti bahan Atau ganti bahan Jadi proses untuk proses pembuatannya Kurang waktu itu pas order pertama Sekitar 6 bulan 6 bulan Testingnya Lama Lama Dia gak mau Udah gak apa-apa ya Saya bilang kirim aja sini gak apa-apa kita test Jangan nanti patah Selalu dia beributnya begitu terus Akhirnya Kita kirim sini kita testing Pakai 2 tahun aman Baru kita coba jual pelan-pelan Oh gitu Tapi sekarang rata-rata Udah seluruh Indonesia itu Enggak semua Ada juga Beberapa lah mungkin sekitar 80% lah 80% Ya iya lah 20% Kasih lah kalau receki Orang kan receki udah ada yang ngatur Karena kita garansi Perkiranya kita garansi Kalau 1 tahun putus kita ganti baru Oh gitu Wah Kalau begitu R59 boleh dong jadi distributor nih Oh bisa Kita kapan membicarakan business nih Jangan urusan balapmu Jangan balap terus ya Bisnis ya Bisnis dong Bisnis dong Kan balap itu ya itu Hobi Ya memang kita pelan-pelan Banyak orang yang kasih saya Masukan bahwa Jasa itu tidak bisa selamanya Karena bener Karena menurut saya juga Pasti akan selalu ada lahir yang baru Betul Mekanik itu selalu ada yang baru Nanti Ada yang pasti selalu lebih hebat Betul Tapi kalau kita sudah bisa manufacturing Sambil jualan Memang di situ uangnya Betul Iya kan? Ya kokoh? Iya Makanya saya belum di balap kok Iya Jualan aja udah Jualan Udah fokus jualannya udah cukup lah Kalau saya balapan kan Tahun 97 98 Saya udah balapan Iya Balapan sendiri lagi ya? Balapan sendiri Sampai 2005 Masuk ke professional Sampai 2009 Finish Terus bikin tim balap 2010 Sampai 2018 2019 2019 Udah Cukup kok Jatuh bangunnya Asam garamnya udah Gitu-gitu aja ya? Udah Pokoknya kalau orang mau cerita balap-balap Saya tahu dah Perihnya gimana Memang pada saat proses kita bisa mencari nama itu Seharusnya kita sudah bisa menjual barang-barang ya kok ya? Iya betul Disitu memang momennya harus kita bisa Pas Dapet kesempatannya harus pas Dan lagi Kan Kayak Coleon nih Coleon kan udah bikin mesin banyak Udah pasti kan menyebarkan sebuah teknologi dong Nah Dasar teknologi untuk generasi-generasi penerus kan nih pakemnya udah tinggi Iya Ditambah dia lagi nanti dengan ilmu-ilmu dia Dengan imajinasi masing-masing kan Pasti Berbeda lagi Berkembang Sementara Coleon umurnya terus Nambah Nambah Fisiknya berkurang Fisiknya Kurang Jadi ya memang pasti ada perputaran kan Iya Dunia berputar Selalu akan ada yang baru lah Pasti ada yang baru Jadi kapan kita bisnis? Eh nanti kita ke berbisnis ya Oh iya Abis ini kita ke berbisnis ya Iya dong Mereka gak usah tau ya Nanti bisnis kita pokoknya ada aja lah Hahaha Yang penting cuan ya Yang penting cuan Yang penting cuan Dan bisa Apa ya Kalau saya mah Ya bisnisnya gak jauh sih kok Dari dunia motor Tapi tetep kita ada mikirin Apa ya Apa sih yang bisa kita berikan untuk dunia motor kita Iya Itu sih Betul ya kita Yang pertama apa ya Foto saya Waktu pada saat kita Bikin spare part itu Kalau misalnya barangnya memang bagus Terus murah Iya kan Kenapa kita gak harus Harus jualnya mahal sekali Iya Ya kita gak boleh memikirkan diri kita sendiri juga Iya Jadi kita lebih harus memikirkan penyerapan di pasarnya Iya Gitu Jadi kita punya barang bagus Umurnya bisa Yang sesuai dengan biasa kita pemakaian Satu atau dua res Harganya bisa kita tekan Kita ambil margin kecil Yang penting penyerapannya bagus Bagus Baru bisa dipakai seorang Kondur tipis itu saya Pasti Udah tau Gak tega saya Kalau kita naikin Harganya tinggi Orang jadi takut juga Takut Tapi begitu orang udah coba Pasti orang udah gak mau ngelain lagi Gak mau ngelain lagi Tapi tetep mau naikin Gak tega juga Iya Tapi ke depan naikin ini Iya Soalnya yang kedua ini Udah tinggi kalau sebetulnya Cuman karena Saya gak enak Iya betul Karena anak makin besar itu kebutuhannya makin tinggi Nah Butuh kuliah lagi Kayak di toko kan Australia trend Ya proses lah itu Kalau saya rasa sebenarnya Ya untuk connecting road sendiri Udah agak murah sih harganya Agak murah Udah murah itu Murah ya Udah murah Karena kita lihat apa Kita lihat repair kit nya Yamaha Yang connecting road nya udah 480an Nah Iya kan OIM Iya iya Ini yang after market After market 125 ribu 250 ribu Iya Murah Dan umurnya lebih panjang Umurnya 3 kali pake Iya Menghilangkan kekhawatiran masalah kelemahan connecting road kan Iya mantap Terus apalagi dong yang bisa kita gas nih Udah pokoknya ntar habisin ya Gitu aja Oke kok Gua Apa ya Sebenernya Kaget sih denger cerita lu Maksudnya gua juga jadi Makin seneng Makin bangga Ya makin apa ya Jadi memetik sebuah pelajaran juga sih gua Banyak sih pelajaran hidup yang kita dapat dari Dari dunia racing Dari dunia racing Iya Makanya jadi Pokoknya keren banget lah kok Oke kok Kalo gitu Gua juga gak mau Lama-lama Mungkin dari sini kita bahasin aja Tentang yang terlalu Thank you banget nih Nah Buat temen-temen my friend semua Dimana pun kalian berada Kalo kalian pengen memodifikasi motor kalian Khususnya untuk balap ya kok Baik itu road race Drag bike Gesek juga kok Gesek gak? Belum Gesek belum ya? Tapi kalo misalkan ada yang mau Ya mungkin nanti kalo misalnya waktunya ada bisa dipikirkan tuh Oh bisa dipikirkan ya Pokoknya Kalo waktunya ada bisa dipikirkan Oh iya kalo waktunya ada my friend Hehehehe Tujung-tujung kan yang penting kan Ya waktu Waktunya Karena time is money Time is money Kalian bisa hubungi ko Leon dimana? Di IG Di IG Atau di Whatsapp saya bisa Oke Whatsappnya 013 023 023 023 7751 Oke my friend nanti ada disini Kalian bisa kontak langsung Nanya-nanya dulu Ngobrol-ngobrol dulu Boleh gak apa-apa Kita konsultasikan IG nya apa kok? IG nya Restek ID aja Restek ID? Restek ID nyambung? .id Restek.id Oke my friend bisa mampir disitu IG nya juga ada disini Kalian bisa mampir Motornya apa aja juga boleh Boleh Justru kita lagi mau Pengen coba Honda juga sih nanti Mungkin tahun depan lah Saya aja kali kok Begitu ya? Boleh nanti kita mau coba Boleh nanti kita mau coba Tahun ini kita udah mau mulai riset Cuma motornya belum sampai Motor saya ada banyak tuh Oh banyak ya? Bisa bisa nanti kita Saya kasih aja tuh Karena kita mau merubah rangkanya dulu Yaudah saya kasih aja Boleh ya? Ya daripada menu-menuhin di bengkel Gue tambah juga Nggak dipakai-pakai juga Banyak banget mau Honda apa GTR Ada Sony ada Bisa nanti GTR kita mau coba Rubah rangkanya Ambil Iya saya kirimin Dapada menu-menuhin di bengkel Penuh ya? Penuh Motor semua Penuh ya Pin ya? Kan lumayan kita ngetek jadi Jadi lega Lega dikit Oke lah Oke lah kalian Tekan banget ya Untuk motivasi Pencerahan hari ini Pengalaman-pengalaman hidupnya Bagaimana bisa mencapai di titik ini Dan tentunya Saya mendoakan untuk Reset selalu Berkibat Amin Semakin eksis Semakin banyak Dikenal lagi Di seluruh Indonesia Dan yang paling lama tetap Ambil ya kok Pasti Kalau ketemu saya tetap gue adain Oh iya pasti Kalau enggak nanti kontrak susah nih kok Gak lama ya perlain Bercanda Karena kita Sebenarnya ketemu udah cukup lama ya Udah lama ya Udah kenal udah lama Tapi saya ngehnya itu ya Waktu DM kok Waktu DM ya Waktu DM Saya ngehnya disitu Oh iya ini kok Leon Waktu DM malah saya Enggak ngeh Belum Enggak ngeh saya Karena kita orang di belakang lah banyak Iya enggak ngeh Enggak ngeh saya Kalau pergi Asia Tahun itu saya juga Udah ada kan di Asia Iya Cuman saya ngurusin Asia Dream Cup Iya Iya Kasih ketemu juga Kok gitu Oke my friend Terima kasih kok Leon Oke siap thank you kok Jangan kabuk ya Nanti kita Ngobrol lagi Untuk edisi Lebih ke teknis nanti kita Yes Yang lebih ke teknis Di saat Koleon mungkin ada Lagi repair mesin Lagi repair mesin Lagi repair mesin kita di kontek-kontek ya Pasti Bagi-bagi per pengalaman Pengalaman mesin Pasti Boleh dong Boleh Buat my friend semua di Youtube Pasti mereka akan seneng banget Benar Banyak kita ada alat cam analyzer Yang kayak gitu-gitu kok Karena pertanyaan paling terbesar itu Biasanya kok camnya berapa ya Angkanya yang bagus Nah Padahal cam itu tidak ada angka yang pasti Enggak ada angka yang pasti Tidak ada angka yang pasti Tidak ada angka yang pasti Untuk cam share harus disesuaikan semuanya Oke Nah itu ada namanya alatnya Namanya cam analyzer Untuk menganalisa bahwa ini cukup atau tidak Oke Itu boleh tuh Next episode ya Oke my friend Kalau gitu Kita bersudahi dulu video kali ini Terima kasih banyak buat my friend semua yang sudah nonton Yang sudah subscribe Yang sudah komen Yang sudah berbagi Atau di share video ini Jangan lupa untuk nyalakan loncengnya Dan buat kalian yang belum subscribe Semoga kalian selalu diberi kebahagiaan Dan juga satu hobi dengan kami Agar kalian mau subscribe channel ini Oke my friend terima kasih Dan bye-bye Bye 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 Terima kasih.